Selamat datang di Indopedia, channel yang membahas hal-hal menarik yang mungkin belum anda ketahui. Pernahkah kalian mendengar Pulau Sokotra? Pulau Sokotra merupakan sebuah pulau terpencil yang berlokasi di Laut Arab dan Samudera Hindia, di antara Semenanjung Arab dan Tanduk Afrika. Pulau ini berjarak 380 km dari selatan Rasvartak atau Almahrah, Yaman, dan 240 km dari timur Cape Gwardafui, Somalia. Jika melihat secara jarak, Pulau Sokotra secara geografis masuk ke dalam wilayah Somalia di Afrika. Namun secara administratif, pulau ini terletak di teritori negara Yaman. Total luas pulau ini yaitu 3796 km persegi. Pulau Sokotra diperkirakan memiliki populasi penduduk yang mencapai 60 ribu jiwa. Dan sebagian besar warganya merupakan penduduk asli penutur bahasa Sokotri, dan sebagian kecil berasal dari Somalia. Secara genetik, orang-orang Sokotri mirip dengan perawakan dari orang Arab Selatan. Nama Sokotra diambil dari bahasa Sansekerta, yaitu Sukadara de Vipa, yang berarti Pulau Kebahagiaan. Ibu kota Pulau Sokotra yaitu Kota Hadiboh. Banyak hal yang belum diketahui dari pulau ini. Selain tampak misterius, tidak banyak juga orang yang berani untuk datang ke pulau tersebut. Karena Pulau Sokotra merupakan pulau yang dianggap teraneh, terisolir, dan aksesnya pun sangat terbatas. Banyak desas-desus yang menyebutkan, bahwa Pulau Sokotra merupakan pulau tempat tinggal alien hingga dajal. Kepulauan kecil ini disebutkan, bahwa seolah tak terpengaruh oleh waktu, dan tidak berubah selama ribuan tahun. Sehingga, pulau ini mendapat julukan sebagai Pulau Dajjal atau The Lost World. Selain itu, tak sedikit juga orang yang mengaitkannya dengan sejumlah hadis. Dikutip dari beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwasannya Dajjal bersembunyi di tempat rahasia, dan akan muncul dari arah timur Madinah. Yang akhirnya ditafsirkan oleh sebagian orang, mengarah pada Pulau Sokotra. Namun, tak sedikit pula orang yang menyangkal hal tersebut. Pasalnya, dalam sebuah hadis disebutkan, bahwa Pulau Tempat Persembunyian Dajjal merupakan tempat yang tidak berpenghuni. Sedangkan, Pulau Sokotra merupakan tempat tinggal lebih dari 60 ribu jiwa. Selain sebagai tempat bersemayamnya Dajjal, pulau ini juga seringkali disebut sebagai Pulau Alien. Hal itu disebabkan, karena banyaknya keanekaragaman hayati, yang dapat ditemukan di Pulau Sokotra yang mirip dengan alien. Dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Setidaknya, ada 900 lebih jenis makhluk endemik yang hanya dapat ditemukan di Pulau Sokotra. Dan beberapa masih belum ditemukan. Sebut saja pohon darah naga. Pohon ini merupakan salah satu jenis tanaman yang eksotik dan ikonis di pulau ini. Dragon Blue Tree, atau pohon darah naga, memiliki tampilan yang unik seperti jamur, atau payung raksasa yang terbalik. Salah satu keunikannya juga ketika disayat, pohon ini akan mengeluarkan getah yang serupa dengan warna darah. Konon, pohon darah naga ini tumbuh di titik perkelahian antara dua saudara laki-laki hingga mati. Dan ada juga yang menyebutkan, pohon ini berasal dari naga yang diubah menjadi pohon, karena menghancurkan surga, sehingga diberi nama pohon darah naga. Selain darah naga, pohon populer lainnya di pulau ini yaitu, Cucumber Tree, atau pohon mentimun, dan Elephant Leg Tree atau pohon kaki gajah, yang sering juga disebut Rose Tree, serta Botel Tree atau pohon botol. Selain tumbuh-tumbuhan, pulau Sokotra juga kaya akan hewan yang cantik dan belum ditemukan di tempat lain. Pulau Sokotra memiliki spesies burung endemik seperti Sokotra sunbert nektarinia balfori, Sokotra starling onycognatus fretter, Grosbik Sokotra rincostrutus sokotranus, dan Sokotra spero passer insularis. Selain itu, terdapat pula kalelawar, kepiting, hingga laba-laba langka. Pada Juli tahun 2008, pulau Sokotra telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan alam dunia. Itulah tadi sejumlah fakta dan misteri yang ada di pulau Sokotra. Sebuah pulau terpencil nan misterius milik Yaman, yang menyimpan beragam keistimewaannya tersendiri. Like, comment, dan subscribe jika kalian suka, dan tunggu video kami selanjutnya.